Worming up atau pemanasan terdiri dari pemanasan balastik, statis, dan dinamis. Sebelum masuk ke pemanasan balastik, sebaiknya kita menaikkan suhu tubuh dan meningkatkan denyut jantung terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas seperti jogging atau dengan model permainan yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Setelah suhu tubuh dan denyut jantung meningkat, kita bisa masuk ke tahap pemanasan yang pertama, yaitu balastik. Pemanasan balastik diawali dengan menggerakkan kedua lengan. Kemudian, menggerakkan kedua lutut. Gerakkan engkel ke depan dan ke belakang. Ayunkan tungkai kanan ke depan dan ke belakang. Lakukan sebaliknya. Kemudian, ayunkan tungkai kanan ke samping kiri dan kanan. Lakukan sebaliknya. Semua gerakan dilakukan secara perlahan dalam hitungan 16 sampai 30 kali. Pemanasan statis diawali dengan gerakan untuk upper body atau tubuh bagian atas. Rapatkan kedua lengan, lalu dorong ke atas. Kemudian, lalu dorong ke depan dan ke belakang. Kemudian, ke depan dan ke belakang. Yang sama, rapatkan kedua lengan, dorong ke atas dan liukan ke samping kanan. Dan ke samping kiri. Tekuk lengan kiri di belakang kepala. Tekuk lengan kiri di belakang kepala. Dan kebalikannya. Lengan kiri diluruskan ke samping kanan. Kemudian, rapatkan kedua kaki. Tundukkan badan. Usahakan kedua lengan bisa menyentuh lantai. Silangkan kedua tungkai. Tundukkan badan. Kedua lengan berusaha untuk bisa menyentuh lantai. Lakukan gerakan yang sama. Dan untuk tungkai, gerakan sebaliknya. Kemudian, gerakan lower body atau tubuh bagian bawah. Langkahkan tungkai kanan ke depan. Tungkai kiri tetap di belakang. Tekuk lutut hingga membentuk sudut 90 derajat. Dan lakukan gerakan sebaliknya. Buka kedua tungkai. Pindahkan berat badan ke kanan. Setelah hitungan selesai, Pindahkan berat badan ke kiri. Angkat lutut kanan. Kaitkan kedua tangan hingga menempel ke badan. Gerakan sebaliknya. Tekuk tungkai kanan ke belakang. Tangan kanan memegang kaki kanan. Kemudian tarik sampai menempel di pantat. Dan gerakan sebaliknya. Angkat kaki kiri dengan posisi seperti sikap sila. Pegang kaki kiri dengan kedua tangan. Dan gerakan sebaliknya. Tekuk engkel kanan keluar dan kebalikannya. Lakukan hitungan 16 sampai 30 detik untuk setiap otot. Pertama, gerakan kedua lengan. Tekuk kedua lengan di depan dada. Kemudian rentangkan. Gerakan dua kali di depan dada. Kemudian dilanjutkan dua kali rentangkan dua lengan. Dengan hitungan 16 sampai 30 kali. Kedua, Posisikan lengan memetuk huruf I. Lengan kanan lurus ke atas dan lengan kiri lurus ke bawah. Gerakan dua kali ke belakang dan kebalikannya. Ketiga, Posisikan lengan memetuk huruf S. Lakukan dua kali gerakan ke samping. Dan kembalikannya. Keempat, Gerakan bongkok-bongkok dan tengadah. Kelima, Gerakan cium lutut samping kanan-kiri. Keenam, Posisikan lutut kanan di depan. Tekuk 90 derajat. Tungkai kiri di belakang lurus. Dorong ke depan dua kali dan ke belakang dua kali. Ketujuh, Buka tungkai lebih lebar dari bahu. Pindahkan berat badan ke kanan dua kali dengan menekuk lutut kanan dan kebalikannya. Kedelapan, Gerakan engkel ke depan dan ke belakang. Pintahkan berat badan ke depan dan ke belakang. Langkahkan tungkai kanan ke depan. Kemudian tekuk hingga membentuk sudut 90 derajat. Di saat yang bersamaan, Lutut kiri ditekuk sedikit ke bawah. Kedua, Lakukan gerakan langkah mundur dengan posisi badan dan tungkai seperti gerakan saat maju. Ketiga, Rentangkan kedua lengan. Lakukan langkah seperti gerakan pertama. Saat lutut turun, Putar pinggang ke kanan dan ke kiri. Keempat, Gerakan seperti gerakan ketiga. Lakukan langkah mundur. Kelima, Gerakan seperti gerakan pertama. Saat lutut turun, Letakkan kedua tangan di lantai. Kemudian, Angkat badan dengan meluruskan kedua lutut. Keenam, Kedua tungkai lurus rapat. Letakkan kedua lengan di lantai. Berusaha gerakan lengan ke depan sampai seperti posisi push up. Kemudian, Dengan tungkai tetap lurus, Gerakan tungkai mendekati tangan. Usahakan tumit menyentuh lantai. Terima kasih telah menonton! 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 Lakukan jogging atau aktivitas ringan selama 5-10 menit untuk melancarkan peredaran darah.